selamat datang di podcast pengasaran digital dimana saya akan membahas digital marketing dan bisnis dari perspektif yang strategik bersama saya, Wilyan Jafar hai, balik lagi sama saya di pengasaran digital kali ini kita bakal bahas tentang berapa sih alokasi budget digital marketing yang oke gitu apakah gue harus masukin digital marketing itu 50% dari semua marketing budget atau gimana sih sebenarnya apa aja sih yang bakal dikeluarin di digital marketing di episode sebelumnya saya pernah bahas tentang seberapa mahal digital marketing cuman disana saya gak bahas tentang secara konkret apa aja biaya-biaya yang bakal keluar cuman disini saya bakal bahas biaya-biaya yang bakal kurang lebih keluar lah dalam nantuin budget digital marketing itu alokasinya tuh macam-macam juga sih sebenarnya gak ada actual role-nya seperti apa karena balik lagi ke kemampuan finansial perusahaannya seperti apa cuma biasanya balik lagi ada dua tahapan yang bisa dilakukan buat perusahaan yang baru mencoba digital marketing biasanya alokasi budget itu ditentukan oleh berapa proporsi uang yang berani dia keluarin nanti strateginya diputar dari sana jadi misalnya dia cuma punya budget spare 5 juta perbulan oke ini dari 5 juta ini gue bisa pakai berapa aja sih bisa gak bikin website bisa gak bikin sosmed di IG bisa gak punya ikan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya jadi balik pertama kali yang harus dilihat adalah constraint pushannya apa dulu kalau misalnya constraintnya adalah resource bergeraknya dari resource-nya dulu karena gak masuk akal sekali buat perusahaan untuk masuk invest banyak sekali untuk sesuatu yang sebenarnya belum ada hasilnya itu jadinya overkill yang kedua biasanya saya saranin ke klien-klien dan sebagainya adalah kalau misalnya mereka udah sewi ya kita balikin hasil apa yang pengen mereka capai maksudnya sewi itu mereka sudah sering di digital tapi mereka tetap bingung alokasi budget balikin lagi karena di digital enaknya kita punya analytics kita bisa hitung ROI marketing strateginya itu berapa sih nah ada di sana kita bisa hitung balik lah bisa ketemu rumusnya lah kira-kira misalnya cost per satu akuisisi customer itu berapa sih misalnya Rp50.000 ngambil angka gampang jadi kalau misalnya next year gue mau ada 1 juta customer baru ya tinggal dikali aja 1 juta dikali Rp50.000 mungkin masuk ke tentang supaya dalam skenario nya biaya nya enggak enggak terbatas banget jadi misalnya Rp50.000 sampai Rp60.000 gitu tapi perusahaan bisa bergelak dari sana alokasi budget bisa dikeluarin berdasarkan argumentasi kita pengen punya target sekian hence kita punya kita harus punya budget sekian gitu dalam penentuan alokasi itu biasanya tergantung dari appetite perusahaannya seberapa belani mereka seberapa urgent mereka harus masuk ke digital banyak perusahaan di tahun-tahun ini yang mulai ngerasa komputatornya mulai masuk dan mereka kayak gak mau ketinggalan gitu apakah apa tujuan mereka apakah mereka pengen launching product launching product sama maintain product bakal punya alokasi yang beda gitu selain itu kalau dari variable sebenarnya apa aja sih yang keluar dari pengalaman saya sendiri kalau biaya digital marketing itu biasanya kebagi dua sih ada biaya yang seperti biaya di ekonomi ada biaya tetap ada biaya variable biaya tetap itu biaya yang pasti keluar di digital marketing ya sama kayak kita bekat loku lah selalu ada biaya yang pasti keluar kayak biaya sewa biaya listrik dan sebagainya digital marketing tetap ada walaupun ngomongnya digital biaya variable ya tergantung kita mau sebanyak apa variable kita dan semahal apa variablenya cuman biayanya bakal tergantung dari semau apa kita lah kalau variable kan kayak gitu tendensinya jadi kalau misalnya toko itu kita mau misalnya kita lagi menuju kita punya toko baju kita mau menuju bulan puasa kita perlu banyak anak magang nih buat jaga toko nah itu masuk biaya variable jadi nambah biaya kaya karyawannya cuman kalau di digital biaya variable dan biaya tetapnya mungkin agak beda dengan marketing offline ya di digital yang pertama yang pasti keluar kalau dalam pengamatan itu biaya gaji gaji karyawan atau jasa agensi misalnya kalau mereka gak punya tenaga in house mereka pakai agensi gaji seperti apa jadi itu biaya-biaya yang pasti keluar tuh per month harus keluar untuk gajinya dalam strukturnya macam-macam sih ada ada berapa jenis versi kalau misalnya di pakai versi yang karyawan mereka bisa punya tim sendiri yang isinya orang-orang berbeda ekspertis yang beda-beda kalaupun di agensi agensi juga punya ekspertis yang beda-beda biasanya ada yang ada yang ngerjain software doang ada yang bikin website doang ada yang ngerjain semuanya tapi specialist di pasar apa gitu kecuali perusahaan punya kemampuan untuk hire agensi yang sangat gede itu beda cerita biasanya mereka punya tim khusus yang untuk menangani semuanya tetapi biasanya harganya mahal gitu itu untuk biaya ya jadi biayanya lebih ke orangnya cuma biaya orang itu berbeda dengan biaya biaya marketing dan sebagainya kecuali mungkin kalau di agensi dirinya suka beda lah biaya jasa dan biaya project itu suka digabung cuma kalau di sini saya bahasnya orangnya aja yang kedua itu kalau di biaya tetap yang pasti keluar biaya hosting kalau misalnya kita punya website kita pasti keluar hosting hosting itu esensinya itu kita harus menyimpan server website kita di sebuah di sebuah server cloud yang bisa diakses kapanpun speednya cepat dan sebagainya itu biasanya harganya relatif konstan mahal kalau misalnya kita mau dapat kualitas yang sangat bagus selain hosting ada biaya maintenance website kalau misalnya kita punya website yang fungsinya banyak nah itu harus di maintain jadi kalau misalnya ada hacker ada apa macam-macam amin amin lah ada apapun ya ada yang jagain lah pasarnya ada lagi enggak sih yang butuh hosting kalau misalnya basisnya sosmed dan website doang itu enggak cuman kayak podcast nih kalau misalnya perusahaan mau bikin podcast itu kan mereka harus mengupload file audionya nah itu butuh hosting lagi tuh semakin banyak di download semakin beda juga biayanya terus ada lagi kayak biaya software biasanya yang yang cukup banyak kalau digital marketing marketing ya kalau dalam pengalaman saya itu biaya software jadi contohnya kayak manajemen email itu semakin banyak subscriber email kalau misalnya subscriber email di bawah 2.000 itu mungkin di bawah 1 juta per bulan masih oke lah tapi kalau subscriber emailnya di atas 100.000 itu cukup mahal sih hitungannya karena maintaining emailnya bisa mungkin di sekitar di atas 10 jutaan per bulan untuk email doang ya tapi kalau misalnya dijadikan manual pun enggak mungkin karena kita khas menggunakan software pertama kita kemungkinan blacklist google yang cukup tinggi kalau kena blacklist google itu ya kita ngirim apapun bahkan selalu spam itu banyak kejadian di pusat-pusat bahkan di pusat-pusat gede yang enggak pakai software ya terus mabok aja sih ada 100.000 database email mau ada satu orang yang ngejalan sendiri pun tetap mabok gitu selain itu juga banyak sekali software-software analytics ada beberapa software gratis tapi software-software yang cukup powerful kalau di skala tertentu mending bayar kalau misalnya ada software-software yang digunakan untuk ngerekam orang ngerekam orang ngapain di website dan sebagainya itu biasanya biayanya mungkin di bawah 1 juta per bulan juga ada software-software yang buat kayak software-software e-commerce gitu juga biasanya biayanya tetap jadi per bulan selalu ada biaya yang keluar karena mereka basisnya subscription macam-macam sih software-software yang kita pakai jadi kita bisa aja mulai dari software yang kita bisa biasa dipergunakan kayak website yang kelihatan lah software-software yang 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 cukup mahal biasanya software-software yang mendukung proses misalnya ya kamu bikin konten kita perlu ide ide konten ada software-software yang digunakan untuk meriset konten apa yang lagi viral nah itu biasanya mereka perlu biaya per bulan nih atau misalnya kayak di kantor kami itu kita menggunakan software yang menggantikan wordpress shop agar semua orang yang nggak punya kemampuan teknis desain itu bisa bikin aset konten pakai kanva nah itu kan punya punya biaya juga biaya per bulan yang bakal keluar gitu jadi itu biaya-biaya yang bakal keluar per bulan secara tetap sih bisa murah bisa mahal itu tergantung dari eh seberapa seberapa kepakainya sih jadi ada kalau misalnya nggak kepakainya ya mending dijadiin biaya variable aja jadi kalau pakai kalau lagi mau pakai ya pakai kalau nggak ya nggak cuman kalau kalau udah pasti kepakainya masuknya ke biaya tetap kalau kita bahas biaya variable sebenarnya ini balik lagi perusahaan yang biasanya cukup agresif biaya variable bakal tinggi biaya variable yang paling gampang kelihatan itu adalah misalnya ke konten dalam pembuatan konten itu bikin konten itu nggak segambang bikin minta orang minta orang design sesuatu jadi konten itu nggak kalau di kantor saya tuh itu kita mulai dari strateginya seperti apa terus masuk ke konten risetnya seperti apa kita riset dulu kontennya apa ide-ide kontennya apa aja kita bisa butuh resource khusus terus ada yang memindahkan ke dalam bentuk design nah desain ada biaya variable selain biaya license dan sebagainya mungkin kalau misalnya teman-teman pakai photoshop yang beneran atau ya biaya desainnya lah ada juga biaya misalnya beli stok foto stok foto yang bagus bakal nentuin asetnya bagus atau nggak karena biasanya orang pakai stok foto generic jadinya asetnya nggak terlalu oke nah stok foto itu semakin banyak kita punya bakal semakin mahal kecuali kita pindahin ke biaya tetap gitu terus kalau misalnya kontennya video ini bakal beda lagi biayanya dan biasanya perusahaan-perusahaan tuh agak hesitant masuk ke video karena biayanya mahal kalau misalnya dikeluarin ke freelance konten-kontennya itu bakal jadi variable semua tuh misalnya bikin satu konten kita mau bikin 10 konten perbulan langsung keluar tuh kayaknya satu konten tuh butuh 500 ribu ya sekitar 5 juta mau dikurangin gimana ya jadi 5 aja 2 setengah juta misalnya terus biaya yang variable yang cukup kerasa sekarang adalah biaya iklan dalam pengalaman saya banyak klien yang proporsi budget iklannya mereka masih ada ada 2 tipe ada yang sangat agresif ada yang super hati-hati kalau yang sangat agresif mereka biasa spending marketing advertising budget yang gede jadi mereka udah bisa body hold dan sebagainya tuh mereka bakal keluarin gede-gedean di iklan nah itu masuknya biaya variable kadang-kadang bisa bulan Januari 20 juta bulan Februari 100 juta misalnya bulan Maret turun dan sebagainya tapi itu jadinya biayanya variable karena misalnya mereka pengen nentuin season nih sebelum puasa gue mau produk gue dikenal sama orang karena puasa pasti turun banyak strateginya jadi biaya iklan macam-macam ada iklan ke Facebook ada iklan ke Google ke LinkedIn Twitter dan sebagainya itu biaya-biaya yang sifatnya variable ada lagi gak biaya lain nih yang keluar ini biaya yang jarang di komunikasikan cuman biaya strategi itu biaya yang cukup fluktuatif atau saya masukin saya kategorikan disini biaya variable karena gak semua perusahaan ngerasa ada value tapi biasanya kalau misalnya strategi udah jalan ini kita mengatakan udah jalan lah ya mereka butuh pilot strategi nih let's say ada kita udah jalanin dan kayaknya kita butuh strategi tambahan nanti misalnya masuk lagi tuh cuman biasanya perusahaan perlu lebih hati-hati karena strategi itu sulit sekali di transaksikan ke budget karena semuanya proses hanya ya kayak konsultan aja mereka ngomong-ngomong-ngomong tapi kan yang di yang di pakai kan expertise mereka gitu jadi kesimpulannya apa sih batasan atau kolidor dari perusahaan tuh budget tuh bakal selalu ada ada yang fokusnya ke kita kita tahun ini bakal coba digital jadi kita bakal menghabiskan banyak sekali uang untuk nyoba concernnya budget ada yang concernnya hasil saya divisi marketing bakal menghasilkan 1 juta sales tahun depan oh ya udah berarti dibalikin hitungannya jadi buat divisi marketing bisa lebih lebih konkret lah kalau ditanya di kita marketing alokasinya mau berapa nih tahun ini ya balik lagi concernnya apa apakah hasil atau budget misalnya dalam pengalaman saya sih gak ada yang bener gak ada yang salah jadi bisa aja perusahaan butuh ngeliat hasilnya pakai versi yang hasil atau perusahaan gede tapi tetep pakai budget juga karena mereka perlu tahu perlu nge-set rem tertentu lah tapi punya koridor yang clear itu bikin pelancangan strategi yang lebih gampang gitu sih thank you semuanya terimakasih telah mendengarkan podcast penasaran digital simak episode lainnya serta info-info yang saya sebutkan di williamjakvar.com slash podcast jika ada feedback maupun pesan bisnis silahkan kunjungi informasi kontak saya di williamjakvar.com slash kontak saya williamjakvar see you selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih